Semantan Menteri Pertanian, Syarul Yassin Limpo, memenuhi panggilan pemeriksaan di gedung baraskrim PORI. Ia diperiksa dalam kasus dugaan pemerasan oleh Ketua KPK, Firly Bahuri. Dengan dikawal penyidik KPK, SYL tiba di baraskrim sekitar pukul 13.11 waktu Indonesia Bagian Barat bersama dengan mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian, Muhammad Hatta, yang juga turut diperiksa sebagai saksi pada siang hari tadi. SYL enggan berkomentar banyak pada saat ditanya Awk Media soal pertemuannya dengan Firly Bahuri di rumah Kertanegara nomor 46, yang mengaku akan menjalani pemeriksaan terlebih dahulu. Untuk mengetahui bagaimana jalannya pemeriksaan Syarul Yassin Limpo, kita bergabung dengan Andromeda Arizal, langsung dari Baraskrim PORI, Jakarta. Andro, apakah pemeriksaan terhadap Syarul Yassin Limpo masih berlangsung di sana? Jangan dan juga pemirsa, betul sekali bahwa mantan pertanian Syarul Yassin Limpo ini memenuhi panggilan dari Baraskrim PORI. Tadi hadir sekitar pukul 13.11 waktu Indonesia Bagian Barat, didampingi oleh penasihat hukumnya dan juga petugas KPK Republik Indonesia. Dan sesuai dari jadwal yang kami terima, memang Syarul Yassin Limpo sendiri ini akan melakukan pemeriksaan pada pukul 14.00 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan artinya, saat ini sudah berlangsung selama 3 jam pemeriksaan ini. Dan kalau kalian melihat, memang selain dari Syarul Yassin Limpo, memang ada beberapa saksi lainnya terkait dengan dugaan kasus yang menjadi Syarul Yassin Limpo kepada Firli Bahuri, itu terkait dengan pemerasan. Kita ketahui bahwa saksi lainnya yang juga terhadir adalah yang pertama, Direktur dari Alat dan Mesin Pertanian Republik Indonesia, Muhammad Hatta, yang juga sudah hadir tadi sekitar pukul 13.11. waktu Indonesia Bagian Barat, kemudian adalah Kapolres Tabes dari Semarang, Kombes Irwan, yang juga diperiksa di hari ini. Namun untuk Kapolres Tabes Semarang ini sudah hadir lebih awal, tadi sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan saat ini pemeriksaan itu pun masih terus berlangsung. Egan dan juga pemirsa, kita ketahui bersama bahwa sebelumnya Ketua KPK Firli Bahuri ini melakukan dugaan pemerasan kepada Sahrul Yassin Limpo dan ini diperkuat dengan sebuah foto yang beredar di media masa berkaitan dengan pertemuan antara Sahrul Yassin Limpo dan juga Firli Bahuri. Namun tadi kami mengkonfirmasi kepada Sahrul Yassin Limpo sebelum melakukan pemeriksaan, namun dirinya enggak untuk menanggapi, dirinya hanya menanggapi akan melakukan pemeriksaan di hari ini. Sebelumnya kita ketahui bersama memang pada selasa 24 Oktober 2023 lalu Firli Bahuri pun juga sudah dilakukan pemeriksaan di Barat Skrim Polri. Nanti kita lihat Egan dan juga pemirsa di rumah apa hasil dari pemeriksaan di hari ini terkait dengan pertanyaan-pertanyaan apa saja yang disampaikan oleh tim penyidik dari Barat Skrim Polri. Dan apakah dalam minggu-minggu ini juga nanti akan ada perubahan status dari terduga kasus pemerasan yang dilakukan oleh Firli Bahuri ini. Demikian Egan yang dapat dilaporkan langsung dari Barat Skrim Polri kembali Anda di studio. Baik, terima kasih atas informasinya Andromeda Ariza langsung dari Gedung Barat Skrim Polri, Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.